Soal penetapan tersangka Panji Gumilang yang semalam dilakukan oleh Baris Krim Polri Setelah beberapa drama yang terjadi, dari mulai pemeriksaan dan lain sebagainya Sempat menolak panggilan, tidak datang karena alasan sakit Akhirnya kemarin memenuhi panggilan dan langsung disangkakan sebagai tersangka Dan langsung menginap di rutan Baris Krimis selama 20 hari ke depan Nah gimana nih tanggapan Mas Haida soal penetapan tersangka Panji Gumilang? Ya pertama-tama memang, ya saya sebagai orang yang pernah bergabung dengan KW9, NII, Al Zaitun, Panji Gumilang Saya senang sekali dengan ditangkapnya Panji Tengkuarakeni ya Karena bagaimanapun dia sudah menipu banyak orang, sudah jutaan orang yang ditipu Dan dia sudah mendapatkan manfaat, apa, ekonomi ya Infak, zakat, sadako, kirot dan sebagainya Dan teman-teman juga senang sekali dengan ditangkapnya dia Dan ini menunjukkan bahwa ternyata ini merupakan kasus kedua Intelijen itu bisa ditangkap dan dibawa ke pengadilan Mudah-mudahan begitu Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang